Intro Insomnia, ya tidak sedikit dari kita yang mengalami masalah selit tidur. Bahkan 10% dari penduduk Indonesia mengalami hal gangguan tidur ini. Stres, mengingat peristiwa traumatis, perubahan pola tidur, juga mengonsumsi obat-obatan tertentu adalah hal-hal umum yang bisa menyebabkan insomnia. Selain itu, insomnia juga bisa disebabkan oleh kebiasaan buruk sebelum tidur. Seperti makan terlalu banyak, menggunakan ponsel atau laptop, atau menonton televisi menjelang waktu tidur. Lalu, apa sih dampaknya insomnia bagi para penderitanya? Nah, yang paling umum, insomnia itu bisa bikin tubuh kamu terasa lebih lelah atau kurang energi. Rasa lelah ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari kamu. Efek samping berikutnya yang umum terjadi adalah stres. Menurut American Psychological Association, orang dewasa yang waktu tidurnya kurang dari 8 jam cenderung menunjukkan tanda-tanda stres. Seperti putus asa atau tidak sabaran, dan melemahnya sistem imun tubuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang tidak cukup tidur lebih mungkin untuk sakit, jika ia berada di sekitar seseorang yang sedang terinfeksi virus seperti pilek atau flu. Insomnia jangka panjang juga dapat meningkatkan peluang Anda untuk mengalami kecelakaan. Ini sebagian besar disebabkan karena masalah kelelahan dan konsentrasi yang disebabkan oleh kurang tidur. Insomnia bisa diatasi jika kamu memperbaiki gaya hidup dan pola tidur. Berikut beberapa cara untuk kamu mengatasi insomnia. Yang pertama, terapkan sleep hygiene. Sleep hygiene adalah membangun kebiasaan tidur yang sehat untuk memperbaiki pola tidur. Praktiknya, dilakukan dengan cara pergi tidur dan bangun tidur di waktu yang sama setiap harinya. Selain itu, coba buat rutinitas yang baik sebelum tidur. Misalnya, seperti menulis jurnal atau meditasi. Kemudian, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dengan meredupkan lampu serta menjaga suhu kamar tetap sejuk. Yang kedua, terapkan pola hidup sehat. Rutin berolahraga dan konsumsi makanan bergizi seimbang setiap harinya. Selain itu, batasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol serta jangan merokok agar tubuh Anda tetap sehat dan tidur Anda juga lebih nyenyak. Yang ketiga, batasi waktu tidur siang. Nah, tidur siang ini boleh sih untuk meningkatkan energi dan fokus, tapi jangan terlalu lama ya. Tidur siang maksimal 30 menit dan jangan tidur setelah pukul 3 sore. Selamat mencoba! Semoga cara-cara tadi bisa mengatasi insomnia kamu ya, dan bikin kualitas hidup kamu lebih baik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kembali sesat 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 lagi.